Direkturat Risersa Kriminal Khusus Polda, Metro Jaya menangkap 5 pembuat film porno yang dijual di media sosial. Para pelaku merekrut artis, selebgram, dan model untuk menjadi pemberan wanita dan pria dengan bayaran 10 hingga 15 juta rupiah untuk 1 kali syuting. 5 tersangka pembuat film dewasa yang melibatkan artis, model, hingga selebgram ini hanya bisa tertunduk ketika digiring penyidik di Polda, Metro Jaya, Senin sore. Kelima tersangka dibekuk di sejumlah tempat terpisah di Jakarta setelah petugas yang menggelar patroli siber berhasil melacak keberadaan mereka. Dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka I berperan sebagai pemilik website, sutradara, dan admin di 3 akun. Tersangka SE, sekretaris, sekaligus pemberan wanita, dan tersangka JAS, AIS, serta AT berperan sebagai kameramen, editor, dan sound engineering. Film dewasa dijual ke media sosial dengan harga bervariasi antara 50 ribu hingga 500 ribu rupiah. Mereka merekrut artis, selegram, dan model untuk dijadikan pemberan wanita dan pemberan pria dengan bayaran 10 hingga 15 juta rupiah untuk berperan di satu film dewasa. Ada pun jumlah keuntungan yang telah didapatkan oleh tersangka selama kurang lebih satu tahun beroperasi. Jadi dimulai di awal tahun 2022, itu sudah sekitar 500 juta rupiah. Jadi perlu saya sampaikan di sini, latar belakang dari pemberan wanita di sini mulai dari artis, fotomodel, maupun selebber. Para tersangka dijerat undang-undang ITE dan undang-undang tentang pornografi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Tur melaporkan dari Jakarta.